Halo semuanya apa kabar? Sehat-sehat semuanya kan? Aku Mr. Andre. Aku akan melanjutkan kisah yang sebelumnya ya. Kisah anak Tang San yang bernama Tang Wulinem yang di dalam tubuhnya ada kekuatan naga emas yang disegel 16 oleh ayahnya. Kali ini kita akan diceritakan kemenangan Tang Wulin dan Gu Yue mendapatkan gelar 8 monster Sri Lanka yang legendaris. Siapakah mereka yang akan mendapat nama itu? Dan inilah ceritanya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Tetua Kai. Dia berbicara dengan suara yang dalam, karena kinerja yang luar biasa dari tim aliansi nilai pertama dan kedua dalam pertandingan ini, Akademi akan memilih sekelompok siswa dari dua nilai untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di Star Luo Benua 6 bulan dari sekarang. Kamu semua harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat di antara mereka yang pergi ke Benua Bintang Luo. Program pertukaran akan berlangsung selama satu tahun. 2. Benua Bintang Luo Tang Wulin menatap Tetua Kai dengan kaget. Bintang Luo Benua adalah dunia yang sama sekali baru bagi mereka. Tempat macam apa itu? Sebagai monitor kelas, dia pasti akan dipertimbangkan untuk seleksi. Ingatannya teringat kembali pada pertandingan antara pasangan master dan murid yang datang untuk menantang asosiasi pandai besi belum lama ini. Apakah mereka akan pergi untuk pertukaran dengan cara yang sama? Dia tidak berpikir bahwa itu akan terjadi. Terus terang, dia sedikit enggan untuk pergi. Sejak dia memasuki Akademi Shrek, perkembangannya dapat digambarkan sebagai langkah tujuh liga. Sumber daya budidaya terbaik dapat ditemukan di sini, selain dari yang dipasok oleh Sekte Tang. Jika dia melanjutkan, Tang Wulin yakin bahwa dia bisa menjadi master armor pertempuran satu kata sebelum dia menyelesaikan kelas satu. Pada saat itu, usianya baru 16 tahun. Bahkan di Akademi Shrek di mana tidak ada kekurangan para jenius, dia masih akan dianggap sebagai siswa yang luar biasa. Dia kemudian akan melanjutkan studinya di pengadilan dalam saat dia melanjutkan jalan untuk menjadi seorang ahli. Jika dia pergi ke benua bintang luo selama satu tahun penuh, apa yang akan terjadi? Dia bukan satu, satunya yang memikirkan hal ini, karena teman, temannya di sekitarnya juga bingung. Gu Yue sepertinya tenggelam dalam pikirannya, dan Yuanen Yehui tampak cemberut. Sisanya siswa meninggalkan lapangan sparing dan pergi untuk berkultivasi sendiri. Tang Wulin dan yang lainnya kembali ke asrama siswa yang bekerja sekaligus. Yuanen, Zheng Yu, jangan terburu, buru untuk kembali. Mari kita bicara tentang apa yang Tetua Kai katakan, oke. Petik 2 Oke, Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu berhenti di tempat mereka berdiri. Hanya ada delapan dari mereka yang tinggal di asrama, jadi itu adalah tempat terbersih di Akademi. Tentang bintang luo benua, ada orang di sini yang tahu tentang itu. Tang Wulin mengajukan pertanyaan kepada mereka. Sie Sie menjawab, aku sudah membaca sedikit tentangnya. Suatu hari, ada dua kerajaan di benua Douluo. Salah satunya disebut Heaven Dou Empire, dan yang lainnya adalah Star Luo Empire. Ada beberapa negara kecil yang terjepit di antara kedua kekaisaran. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, pergeseran benua menyebabkan lempeng tektonik dari benua matahari bertabrakan dengan lempeng kita, dan keduanya bergabung. Sun Moon kontinen kaya akan sumber daya alam dan memiliki teknologi jiwa yang lebih maju. Pada saat itu, Heaven Dou Empire telah terpecah menjadi dua negara yang terpisah dan ini menyebabkan perang. Itu adalah hari, hari Spirit Ice Douluo Huo Yu Hao. Selama periode itu, kekaisaran Sun Moon akhirnya menang dan mengambil alih dua negara kecil yang ditanggung oleh divisi Heaven Dou Empire. Mereka kemudian mempersiapkan diri untuk berbaris melawan kekaisaran bintang luo. Musuh sudah ada di dinding mereka. Spirit Ice Douluo Huo Yu Hao dan Dragon Butterfly Douluo Tang Wu Tong yang memimpin rekan, rekan sebangsa mereka dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Pada akhirnya, kekaisaran bintang bulan untuk sementara menghentikan serangannya pada kekaisaran bintang luo, meskipun alasannya tidak jelas. Seluruh proses berlangsung selama bertahun-tahun. Sisa, sisa Royalty Heaven Dou Empire membawa pengikut mereka ke laut. Mereka akhirnya menemukan benua lain dan menduduki tanah itu, yang sekarang disebut benua surga Dou. Di benua Douluo kami, kekuatan kekaisaran Sun Moon terus tumbuh. Spirit Ice Douluo dan Dragon Butterfly Douluo naik ke alam ilahi dan tidak lagi peduli dengan dunia biasa. Merasa tak berdaya, kekaisaran bintang luo diam, diam mengirimkan armada kapal yang akhirnya menemukan benua yang kaya akan sumber daya alam. Mereka kemudian diam, diam mulai bermigrasi ke tanah itu. Pada akhirnya, sebagian besar populasi kekaisaran bintang luo telah pergi. Kekaisaran Star Moon menyatukan benua, dan setelah banyak perkembangan, benua berubah menjadi federasi yang kita kenal sekarang. Itulah sebabnya, apakah itu benua surga Dou atau benua bintang luo, mereka sebenarnya adalah penduduk asli benua Douluo kita, dan mereka secara terbuka memusuhi federasi. Jika kami pergi ke benua bintang luo untuk pertukaran, aku khawatir itu tidak akan berjalan lancar. Kami akan menghadapi banyak tantangan, dan akan ada lebih dari beberapa ketidakpastian. Petik 2 Yue Zheng Yu mengangguk Apa yang dikatakan Cie Cie pada dasarnya sama dengan yang aku tahu. Jika kami pergi ke benua bintang luo, aku rasa kita akan mendapat banyak masalah. Karena itu, aku masih tertarik untuk pergi. Sangat menyenangkan melihat hal, hal di bagian lain dunia. Akademi akan menjamin keamanan kita. Aku mendengar bahwa bintang luo benua juga telah mengirim korps diplomatik untuk melakukan pertukaran dengan federasi kami. Kami tidak tahu banyak tentang situasi di benua bintang luo, tetapi tidak ada salahnya untuk pergi dan melihatnya. Aku pikir mereka tidak akan semaju federasi. Petik 2 Tang Wulin memandang Yuanen Yehui Kamu sepertinya enggan pergi. Yuanen Yehui mengangguk tanpa suara. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Aku tidak ingin pergi. Sekarang kultivasi semua orang berada di jalur yang benar, itu benar, benar akan menghabiskan banyak biaya untuk ditunda selama satu tahun. Petik 2 Tang Wulin berkata, Aku pikir Akademi akan memilih kamu, melihat bahwa kamu adalah monitor kelas 1-kelas 1. Selain itu, jika mereka meminta kita untuk pergi, Akademi harus memiliki rencana dalam pikiran untuk kultivasi kita, kan? Petik 2 Yuanen Yehui mengangkat bahu. Aku akan pergi jika aku harus. Bisakah kamu memalsukan al-loy roh yang cukup dalam 6 bulan? Petik 2 Hati Tang Wulin bergerak. Apa? Kamu masih berpikir untuk menjadi master armor pertempuran satu kata. Bahkan jika aku bisa memalsunya, aku mungkin tidak bisa membuat baju tempur. Petik 2 Yuanen Yehui menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Paling tidak, aku pikir itu mungkin untuk memalsukan satu set lengkap jika kita bertiga ingin memberikan semua yang kita miliki dan bekerja di sana. Mata Tang Wulin berbinar. Apa yang kamu maksudkan? Yuanen Yehui melanjutkan. Apa yang perlu kamu lakukan adalah menempa campuran roh yang cukup dalam 6 bulan ke depan untuk kita berlima untuk membuat satu set baju tempur pertempuran satu kata. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Lalu, kami akan berusaha untuk membuat satu set baju besi lengkap untuk salah satu dari kami. Pada tahun kami akan menghabiskan di benua bintang luo, kami akan membuat baju perang untuk semua orang menggunakan logam langka yang telah kami siapkan. Dengan cara ini, pengembangan kami tidak akan terhambat. Petik 2 Ketika dia mengatakan ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Ye Singlan. Dalam hal membuat baju perang, dia adalah yang terbaik di antara mereka. Ye Singlan berkata, aku masih hanya pengrajin mesha peringkat 5. Untuk menyelesaikan satu set lengkap armor tempur satu kata, aku harus menaikkan peringkat aku menjadi 6, jika tidak aku tidak akan bisa menyelesaikan komponen inti akhir dari armor. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat beberapa kemajuan dalam waktu 6 bulan. Petik 2 Tang Wulin mengangguk, baiklah. Kemudian selama 6 bulan ini, hanya fokus pada membuat baju perang pertempuran seluruh tubuh kamu dan tidak ada yang lain. Hanya ketika kemampuan keseluruhan kamu diperkuat maka kamu akan lebih cepat dalam membuat baju besi di masa depan. Yunanen, Zheng Yu, bagaimana menurutmu? Petik 2 Aku tidak keberatan, kata Yuanen Ye Hui dengan anggukan. Yue Zheng Yu berkata, aku juga. Tapi, aku juga pengrajin. Aku masih ingin membuat baju tempur aku sendiri. Aku akan bekerja dengan lambat, jadi tidak apa, apa untuk sumber daya pergi ke Ye Xinglan. Dia sangat dekat untuk menjadi pengrajin peringkat 5. Untuk meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan dalam 6 bulan, itu paling tepat untuk meningkatkan bagian baju tempur Ye Xinglan terlebih dahulu. Selain itu, Ye Xinglan telah membuktikan dirinya dengan penampilannya yang kuat di pertandingan hari itu. Itu adalah kekalahan yang hebat, dan dia telah membuat pengorbanan besar untuk kemenangan terakhir tim. Jika skenario berjalan sebaliknya dan jiwa angsa hitam Master Mo Jue mengambil bagian dalam 7 melawan 7 final, kelas 1-kelas 1 tidak akan pernah mengakui kekalahan. Tidak ketika mereka memiliki 2 master baju zirah pertempuran satu kata. Peluang mereka untuk menang akan sangat tipis. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Kalau begitu mari kita bekerja keras selama 6 bulan ini. Gu Yue meletakkan telapak tangannya di bawah kebiasaannya dan yang lain menumpuk tangan mereka di atas satu sama lain. Hari ini jelas merupakan hari untuk diingat, karena itu adalah saat ketika para siswa yang bekerja paling bersatu. Semua orang akan sibuk dalam beberapa hari mendatang. Para siswa kelas 1 lebih rajin belajar daripada kelas lainnya. Peran inspirasional yang dimainkan oleh Tang Wulin dan yang lainnya telah mengisi seluruh kelas 1 dengan semangat juang. Nama, kelas 1 terkuat, juga menyebar seperti api dan diterima oleh seluruh pengadilan luar. Dengan pengecualian Tang Wulin, anggota tim lainnya telah mencapai basis budidaya 4 cincin. Dia hanya memiliki 2 hal dalam agendanya setiap hari, menumbuhkan kekuatan jiwanya, dan menempa paduan roh. Daftar siswa pertukaran yang pergi ke benua bintang luo diumumkan segera sesudahnya. Dari kelas 1, Tang Wulin, Gu Yue, Ye Singlan, Su Lizi, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. Dari kelas 1, Yuanen Ye Hui dan Yue Zheng Yu. Itu mereka, 8 siswa yang bekerja. Pendampingnya adalah Guru Wu Zhang Kong. Selain dia, pemimpin kelompok itu adalah Silver Moon Douluo Kai Yuir. Tang Wulin dan yang lainnya menyambut gagasan Wu Zhang Kong sebagai pendamping, tetapi kehadiran Tetua Kai membuat mereka merasa tertekan. Lagi pula, Tetua Kai telah memberi mereka masalah yang adil ketika mereka pertama kali memasuki Akademi. 6 bulan berlalu, di samping Spirit Ice Plaza dari lapangan luar Akademi Shrek, Naer duduk di bangku batu. Kakinya menggantung dan mengayunkannya dengan ringan. Dia mengenakan gaun, dan ketika kakinya menendang, dia memperlihatkan betisnya yang seperti batu giok yang dipoles. Rambut peraknya lebih panjang sekarang dan jatuh bebas di belakangnya. Berkedip dengan kilau samar di sisa, sisa senjah. Saudaraku, kapan kamu pergi? Naer bertanya dengan lembut. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Kali ini berkisah usaha Tang Wulin untuk meraih level 40 karena seluruh teman-temannya sudah lebih kuat dari dirinya. Tang Wulin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi kupikir itu mungkin dalam beberapa hari ke depan. Guru tidak akan mengizinkannya pergi, Naer mencibir bibir merahnya, ketidakpuasan tertulis di seluruh wajahnya. Tang Wulin tertawa kecil. Bukannya aku tidak akan pernah kembali. Aku hanya akan pergi selama satu tahun. Petik 2 Naer berkata dengan sedih, kamu mau meninggalkan aku di sini sendirian. Aku bahkan tidak tahu apa, apa tentang Star Luo Empire. Aku khawatir dengan kamu. Tang Wulin membelai rambutnya yang panjang. Aku tahu, tapi itu sudah diputuskan. Kami tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Naer, sudahkah kamu menyelesaikan armor perang satu kata kamu? Petik 2 Naer menggelengkan kepalanya. Aku masih kekurangan satu komponen terakhir. Kerja keras oke. Mungkin, mungkin saja, ketika aku kembali setelah satu tahun, itu akan menjadi master armor pertempuran satu kata, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Naer juga tersenyum. Aku tidak percaya padamu. Kamu hanya memiliki satu baju perang saat ini. Bagaimana kamu bisa maju secepat itu? Petik 2 Tang Wulin berkata, Apakah kamu tidak tahu bahwa aku sangat berbakat? Naer hampir tidak menahan tawanya. Saudaraku, sejak kapan kamu menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri? Ngomong, ngomong, kamu bahkan tidak di peringkat 40. Aku melihat bahwa kamu sibuk setiap hari. Sangat sibuk sehingga kamu tidak punya waktu untuk aku. Seberapa jauh kamu dari tujuan kamu? Petik 2 Tang Wulin tersenyum pahit. Aku di peringkat 38 sekarang, jadi dua peringkat lebih tinggi, desah Tang Wulin. Aku adalah seseorang yang sangat berbakat. Peningkatan kekuatan jiwaku telah berlangsung dengan kecepatan yang sangat lambat. Petik 2 Dia juga bermasalah dengan kondisinya sendiri. Enam bulan telah berlalu, dan kekuatan jiwanya hanya di peringkat 38. Meskipun ia sangat dekat untuk mencapai peringkat 39, jelas bahwa ia tidak akan bisa mencapai peringkat 40 sebelum mereka berangkat ke benua bintang luo. Jika dia tidak bisa mencapai peringkat 40, itu berarti dia tidak bisa menjadi pandai besi peringkat 6 dan tidak bisa mendapatkan jiwa roh keduanya, atau cincin jiwa keempat dalam hal ini. Semua ini adalah faktor yang membatasi dia untuk mengembangkan kekuatannya. Bagaimana dia tidak merasa tertekan ketika dia adalah pemimpin tim tetapi memiliki basis kultifasi terendah. Yuanen Yehui, yang memiliki kekuatan jiwa tertinggi, sudah berada di peringkat 45. Gu Yue dan Yue Zheng Yu sama, sama di peringkat 44, sementara Ye Xing Lan berada di peringkat 43. Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lizi semuanya di peringkat 42. Dia adalah satu, satunya yang masih di peringkat 38. Setelah mencapai peringkat 40, kekuatan semua orang meningkat dengan cepat. Tang Wulin telah bekerja keras untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya, tetapi ia membuat sedikit kemajuan dalam aspek lain. Hanya esensi darahnya yang menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera jatuh di belakang yang lain. Jangan menyerah. Aku yakin kamu akan memiliki terobosan segera. Mungkin kamu akan dapat mengejar yang lain setelah kamu mencapai peringkat 40, kata Naer sambil tersenyum. Sebenarnya, Tang Wulin tidak terlalu tertekan. Sejak dia terus-menerus mematahkan segel garis keturunan Raja Naga Emas, kekuatan jiwanya agak berubah. Meskipun dia tidak bisa meningkatkan jumlahnya, kekuatan jiwanya telah tumbuh kuat. Ketika pertama kali mulai berkultivasi dalam metode surga misterius, kekuatan jiwanya putih murni. Sekarang, itu telah berubah menjadi cairan emas yang samar. Basis kultifasinya hanya di peringkat 38, tetapi daya tahannya sama sekali tidak kalah dengan teman-temannya. Karena peringkatnya yang lebih rendah, ia tidak bisa pindah ke status yang lebih tinggi, tetapi fondasinya kokoh. Terima kasih atas doanya. Semoga saja seperti itu. Tang Wulin sudah lama ingin mencapai peringkat 40 untuk beberapa waktu sekarang. Begitu dia mencapai peringkat 40, semua kemampuannya akan meningkat, meskipun pada tingkat yang berbeda, beda. Jika dia ingin menjadi master armor tempur satu kata, persyaratan terendah adalah peringkat 40. Pada saat ini, alat komunikasi jiwanya berdering. Guru, Tang Wulin tersenyum ketika dia mengenali nomor itu. Itu adalah guru Muchen. Apakah kamu di akademi? Suara lembut Muchen bisa didengar? Aku, Tuan, jawab Tang Wulin sopan. Bisakah kamu datang ke gerbang? Muchen bertanya. Tentu saja, aku akan segera turun. Tang Wulin menoleh ke Naer dan berkata, Guru Muchen telah datang. Aku akan menemuinya. Mengapa kamu tidak kembali ke pelataran dalam? Petik 2. Oh, jawab Naer dengan enggan. Tang Wulin hampir terbang ketika ia berlari menuju gerbang akademi. Tidak mungkin, kamu tahu. Dia dan kamu. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga Naer. Dia berbalik tiba, tiba dan melihat Gu Yue berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan mata berapi, api. Naer mendorong bangku batu dengan tangan kanannya, melompat, dan berdiri di atasnya. Mengapa kita tidak mungkin? Apakah kamu tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Naer berkata dengan marah. Gu Yue hanya menatapnya diam, diam dan tidak mengatakan apa, apa. Emosi na menjadi tenang secara bertahap. Dia menatap Gu Yue dengan tatapan dengki sebelum berbalik dan melompat pergi. Rambut peraknya berkibar tertiup angin dan dia menghilang dalam sekejap. Setelah Naer berada di luar jangkauan pendengarannya, Gu Yue bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Tang Wulin mencapai gerbang pelataran luar Akademi Srek dalam waktu singkat. Matanya dengan cepat mencatat shock. Mu Chen tidak sendirian saat dia berdiri di luar gerbang. Di sebelahnya ada sosok yang dikenalnya. Itu Zen Hua. Ketika Zen Hua melihatnya, dia tidak bisa menahan senyumnya. Tang Wulin berlari dengan tergesa-gesa. Dia membungku dengan sopan. Guru, Paman, Tuan. Mu Chen tersenyum. Kamu cepat. Aku pikir kamu akan sedikit tertahan. Petik 2. Tang Wulin tertawa kecil. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Kamu bisa saja menelpon aku dan aku datang untuk bertemu kalian berdua. Petik 2. Mu Chen berkata, Jika kita melewati pintu belakang, yang terbaik adalah tidak melakukannya di asosiasi. Pintu belakang. Tang Wulin menatap gurunya dengan bingung. Tatapan Mu Chen tertuju pada Zen Hua di sampingnya. Zen Hua tersenyum. Kami membawakanmu sesuatu. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya ada lencana. Itu memiliki dasar putih, dan 6 bintang ungu di atasnya yang berkelap, kelip dengan kilau yang mulia. Ini, Tang Wulin menatap Zen Hua dengan kaget. Paman, Master, aku belum di peringkat 6. Zen Hua tersenyum. Yah, kamu praktis memenuhi syarat untuk peringkat 6 dulu. Satu, satunya hal yang kamu kekurangan adalah basis budidaya kekuatan jiwa kamu. Setelah kekuatan jiwa kamu dinaikkan dengan cepat, itu tidak akan banyak kesulitan bagi kamu untuk roh refine paduan roh melihat seberapa kokoh fondasi kamu. Kamu akan pergi ke benua bintang luo selama 1 tahun, dan basis kultivasi kamu pasti akan menembus peringkat 40 dalam tahun itu. Aku memberi kamu lencana ini sebelumnya. Ketika kamu kembali, kamu hampir pasti telah menjadi pandai besi peringkat 6 yang sebenarnya. Petik 2 Mucen berkata, ambillah. Tuan Pamanmu membuatkan ini untukmu sendiri. Ketika dia mengatakan ini, jelas ada sedikit kecemburuan. Dia harus mengakui bahwa masih ada celah besar antara dia dan Zen Hua dalam hal penempaan. Bagaimanapun, Zen Hua adalah salah satu pengrajin ilahi generasi ini. Terima kasih, Paman, Tuan. Terima kasih, Guru. Tang Wulin menerima lencana itu. Pasti belum pernah terjadi sebelumnya bagi Presiden Asosiasi Pandai Besi untuk pergi melalui pintu belakang untuk memberinya lencana pandai besi peringkat 6 di muka. Mucen berkata dengan suara yang dalam, berhati, hatilah dengan keselamatanmu sepanjang perjalanan ini, dan raih terobosan dalam basis penanaman kekuatan jiwa kamu sesegera mungkin. Fondasi kamu kokoh, tetapi kamu masih agak lambat dalam meningkatkan kekuatan jiwa kamu. Jika kamu masih tidak dapat menaikkannya lebih cepat setelah kembali dari Star Luo Kontinen, kami akan menemukan cara untuk membantu kamu. Terima kasih, Paman, Tuan. Secara alami, Tang Wulin mengerti apa yang dia maksud dengan cara, tetapi di dalam hati dia masih ingin meningkatkan kekuatan jiwanya melalui kerja kerasnya sendiri. Sepanjang tahun ini, meskipun ia telah membuat sedikit kemajuan dalam kekuatan jiwanya, pengalaman yang ia dapatkan dari berkultivasi memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan jiwanya dan pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa bela diri Blue Silver Grass-nya. Jika dia meningkatkan basis budidayanya dengan menggunakan harta surga dan bumi, dia dapat yakin bahwa efeknya akan sebaik ini. Zen Hua memandang Tang Wulin sambil tersenyum dan berkata, Aku berharap kamu akan memiliki beberapa kejutan sepanjang perjalanan kamu ke benua bintang Luo. Kejutan. Seperti apa? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Zen Hua berbicara dengan nada misterius, karena ini mengejutkan, bagaimana aku bisa menumpahkan kacang. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Petik 2. Tang Wulin memandang ke arah Muchen untuk bantuan, tetapi Muchen hanya tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita akan pergi. Semoga perjalanan kamu aman. Zen Hua melambai ke Tang Wulin. Kakak, kakak lelaki berbalik dan pergi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Terima kasih.